Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan TST TT Sari Turki disini pada kesempatan kali ini TST sedang ngecai bareng dalam acara ngecai bareng nih sama teman-teman cuman sekarang kita lagi lunch makan siang di salah satu daerah namanya Eminunu, Eminunu adalah salah satu destinasi wisata yang wajib untuk kalian kunjungi kalau datang ke Turki nah di acara ngecai ini ternyata ada sesuatu yang sedang dia di pembicaraan nih di Turki masalah lira nih, liranya kan turun nih nah di kesempatan kali ini saya kebetulan dengan beberapa teman dengan Mbak Anita, Mbak Anita adalah salah satu wanita yang menikah dengan orang Turki kemudian di sebelah saya ini adalah Mbak Pipit Mbak Pipit adalah seorang tenaga kerja kita tanya yuk pendapat mereka dengan adanya yang apa ya, dengan adanya satu postingan yang mengatakan bagaimana pendapat kalian mengenai Turki dengan misalkan liranya turun untuk mereka yang stay disini sama yang berlibur enak mana kita tanya langsung ke mereka ya yang not the bandnya mereka adalah tinggal di Turki semuanya gini nih kan aku tahu ini baca ada di Instagram ada yang ngomong gini kan lira tuh sebenarnya turun tiap hari itu kan kalau aku yang kerja nih terus aja jadi pembicaraan karena kan lagi aku juga belum naikkan nah rencananya kan baru mau minta kenaikan nih nah dengan dampaknya lira yang sampai sempet heboh ya bener gak sampai heboh turun gitu kan sehari itu dolar bisa naiknya cepet banget untuk kalian nih kalian kan beda-beda nih untuk kamu nih Mbak Nika urimu kan nikah nih sama orang sini kira-kira dampaknya untuk kesehariannya apa ya kalau dengan mendalamannya nilai tukar dolar ketan-tandak ke lira itu berdampak banget ya apalagi kita ibu rumah tangga yang penghasilan suami kita tuh dari apa lira ya maaf dengan mata uang lira jadi kita kaget aja sob gitu loh dengan harga kenaikan contoh BBM yang dua kali kenaikan dalam periode satu minggu satu minggu tuh dua kali naik dua kali naik di sel terus harga minyak goreng itu juga naiknya gastris banget terus harga bahan-bahan kebutuhan serta yang lain itu sih berasa banget jadi kita belanja yang tadinya budgetnya sekian 100 bisa cukup sekarang lebih cukup atau harus nambah atau cukup gak cukup sebenarnya sih cukup aja sih kita sebarkan kalau kita hidup kan tergantar dicukupin aja cuman kita jadi ya nabungnya jadi berkurang itu aja sih kalau keluar kali bulu mata ngala begitu lah ya tapi yang kedua kerasa sih kalau ke aku sih gak bedik tuh karena temenku ke market dia nanya kayak udah gak bisa belanja kenapa harga ini beras segini minyak segini cuman belum sih survei ya cuman baru tinggal aduh bener kok iya gitu temenku karena rajin banget dia ke market dia tau kena ikannya nah untuk kamu sendiri nih ini kan dari mbak Anita mbak Anita adalah segi ini seorang ibu rumah tangan dan tinggal disini ya udah berapa tahun nih tiga tahun nih oh tiga tahun nih nah sekarang kamu nih kamu yang ngekebennya kerja disini kan kamu kan tinggal di dalem nih iya berarti kan tidak mau melukan sewa rumah dan sebagainya mungkin denger dong misalkan kita ada kenaikan dolar dan turun banget nih liranya iya untuk dirimu sendiri dampaknya apa tuh kalau buat saya sih gak ada dampak ya teh karena kan gaji saya dolar masih tidak ada dampak jadi masih sama mau lira turun mau lira naik kita nilai tukar kita ke rupiah kan masih stabil ya kan karena dolar iya karena gaji dolar cuman semua kan disediain dari rumah iya jadi gak ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain iya bener enak banget kan iya iya gaji itu utuh iya iya gaji itu utuh iya iya gaji itu utuh cuman ya kalau kita jalan kayak gini makan di luar kan semua iya tapi terasa bener dong iya gak terlalu sih kan kita keluar paling seminggu sekali ya iya kan gak setiap hari kalau mbak Anita kan setiap hari belanja setiap hari keluar masuk rumah ya kan kalau saya ya tidak ini sih tidak begitu terasa tidak begitu terasa tapi ada sih banyak temen-temen yang mereka mengeluh karena banyak juga ya ya dari mereka yang gajinya itu diturunkan karena malah gajinya diturunkan iya karena majikan gak kuat tapi tetep dia dapetnya dolar gitu ya tetep dolar tapi diturunkan tapi dolarnya diturunkan cuman gaji yang tadinya gaji 900 diturunkan 800 atau yang tadinya 700 diturunkan gaji 600 seperti itu jadi mereka juga gak bisa berbuat apa-apa ya karena memang kondisi iya mau cari kerjaan yang lain takutnya gak dapet gitu berarti intinya ya tetep kena dampak cuman ada yang kena dampak secara drastis ada juga yang memang kena dampak oke kena dampak cuman gak kena ada yang gak kena ya tergantung ini lah ke apa namanya keberuntungan kita ya kalau bosnya bisa bertahan ya kita bertahan gak gak ada dampak ya kan masih tetap sama cuman kalau bosnya terkena dampak kemudian mereka gak mampu membayar seperti yang tadinya apa namanya yang dolarnya stabil sekarang tinggi banget iya tinggi banget gini aja iya kita umpamakan saja semuanya gaji saya kan seribu ya kan dulu waktu dua bulan yang lalu ya kan mereka sekitar sekitar berapa kalau seribu sembilan ribu ya kan sembilan ribu lira nah hari ini nih tiga belas ribu jadi berapa ribu harus mengeluarkan buat gaji saya berarti teman-teman yang lain berarti dampaknya dari ira turun itu semua kena dampak tapi dengan berbeda jadi ada yang kena memang kena dampak langsung secara karena mereka mendapatnya lira ada juga yang memang terdampak juga sedikit karena mereka dapatnya dolar tetap hanya kena dampak cuman mungkin teman saya ini dia termasuk beruntung karena memang bosnya mungkin di tingkat yang memang apaan atau sangat lampu kaya jadi dia tidak terpengaruh apapun mungkin terpengaruh tapi tidak merugikan kepada karyawannya jadi untuk kalian bagaimana pendapat kalian dengan keadaan nilai yang menurun pendapat kalian seperti apa apakah untuk yang tinggal di sini seperti apa ataupun kalian yang berlibur di sini dampaknya seperti apa untuk kalian yang mempunyai cerita unik ini boleh ditulis di kolom komentar dan jika komentarnya banyak yang like TST akan memberikan hadiah untuk kalian semuanya jadi jangan kemana-mana terus ikutin video dari TST selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih